Hi everyone, aku Miss Medina and welcome to T2 Teaching Tutorial. Kali ini kita akan belajar tentang quantifiers. Apa sih quantifiers dan gimana penggunaannya di dalam sebuah kalimat? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Nah, apa sih yang dimaksud quantifiers? Quantifiers itu adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyatakan suatu jumlah atau kuantitas dari suatu benda. Nah, quantifier yang pertama ada little dan juga a little. Artinya sama-sama sedikit ya, tapi penggunaan dalam suatu kalimat itu berbeda. Kalau little itu digunakan untuk konteks negatif dan little itu digunakan untuk konteks positif. Contohnya, I just have little water so I cannot give you. Aku cuma punya sedikit air, jadi aku nggak bisa kasih kamu. Jadi cuma punyanya tuh sedikit dan nggak bisa dibagi-bagi. Itu kalau little. Kalau little itu konteksnya adalah positif. Contohnya, I have little money so I can buy food. Aku punya sedikit uang, jadi aku bisa membeli makanan. Dari sini kelihatan kan guys kontrasnya antara little dan juga a little. Kalau little, tadi dia punya dikit nih, tapi nggak bisa dibagi-bagi. Tapi kalau a little, kalian punya jumlah sedikit, tapi masih cukup nih buat beli makanan. Nah, jadi little dan a little itu menggunakan kata benda yang tidak bisa dihitung. Quantifiers yang kedua ada few dan juga a few. Ini artinya juga sama-sama sedikit nih guys. Sama seperti little dan juga a little. Tapi yang digunakan kata bendanya bukan lagi uncountable, tapi kata benda yang digunakan adalah countable noun. Sama seperti little dan juga a little, few dan a few konteksnya sama-sama negatif dan juga positif. Contoh dari few nih guys. We have few option available. Kami memiliki sedikit opsi yang tersedia. Hanya sedikit ya, menunjukkan sedikit opsinya. Nah, contoh dari a few adalah, Aku punya sedikit teman, tapi dia selalu mendukungku. Sedikit bukan berarti nggak punya sama sekali ya, tapi sedikitnya di sini masih punya teman yang selalu nge-support dia nih guys. Jadi konteks dari a few dan juga few, sama seperti little dan juga a little. Negatif dan juga positif. Yang membedakan hanya penggunaan kata bendanya nih. Kalau little dan juga a little menggunakan kata benda uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan kalau few dan juga a few menggunakan kata benda uncountable noun atau yang bisa dihitung. Nah, quantifiers yang ketiga ada a lot of dan juga lots of. A lot of dan juga lots of bisa digunakan untuk dua-duanya. Bisa countable dan juga uncountable. Nah, kalau a lot of contohnya, She needs a lot of passion to deal with the children. Konteksnya formal ya. Kalau lots of, konteksnya informal nih guys. Jadi hanya digunakan pada informal situation atau daily conversation. We see lots of birds in the park. Jadi udah bisa dong ya membedakan antara a lot of dan juga lots of. Dua-duanya bisa digunakan, tapi tergantung konteks yang kalian inginkan. Nah, quantifiers yang berikutnya ada many nih guys. Pasti teman-teman juga udah gak asing ya dengan many dan juga much. Kalau many itu digunakan untuk suatu benda yang bisa dihitung. Atau countable noun. Contohnya, I have many books. Aku memiliki banyak buku. Nah, kalau much itu digunakan untuk benda yang gak bisa dihitung ya guys. Contohnya, Do you know how much sugar I should add to the recipe? Kalian tau gak berapa banyak gula yang harus aku tambahkan ke dalam resep? Kalau kalian pengen ngomong banyak gula, Pakainya bukan many sugar. Tapi much sugar. Nah, sekarang udah bisa bedain dong antara many dan juga much. Kalau many itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Kayak kursi, buku, pensil, bangku. Kalau much untuk benda yang gak bisa dihitung nih guys. Contohnya ada pasir, air, susu, dan juga gula. Nah, quantifiers berikutnya ada some dan juga any nih guys. Kalau yang lainnya ada yang pakai countable, uncountable. Nah, kalau some dan any bisa pakai dua-duanya. Bisa countable, bisa uncountable. Nah, contohnya nih. Kalau some itu digunakan dalam kalimat positif nih guys. Ingat ya, kalimat positif. Bukan lagi konteks positif. Jadi bener-bener kalimatnya yang positif nih. Contohnya, There are some tomatoes on the table. Ada beberapa tomat di atas meja. Kalau any itu digunakan dalam kalimat negatif. Yang artinya gak sama sekali. Contohnya, We don't have any money. Kita gak punya uang sama sekali. Nah, dari sini temen-temen udah bisa bedain dong antara some dan juga any. Kalau some tadi pakai apa? Ya, betul. Pakainya adalah kalimat positif. Nah, kalau any, yes. That's right. Kalimat negatif. Jadi udah bisa bedain kan? Nah, sekarang udah ngerti dong apa itu quantifier dan gimana penggunaannya dalam suatu kalimat. Sekarang aku challenge kalian nih guys. Buat bikin kalimat menggunakan quantifiers di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Well everyone, itu tadi penjelasan dari quantifiers. Next, kalian pengen kita bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Ame Dina, see you on the next Titu. Bye! Kampung Inggris LC Kampung Inggris LC